Kisah para Rasul Pasal 4 Rasul-Rasul dan Mahkamah Agama Yahudi Ketika Petrus dan Yohanes berbicara kepada orang-orang itu, datanglah para imam, kepala penjaga baik Allah, dan beberapa orang saduki. Mereka sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan orang mati. Para pemimpin Yahudi itu menangkap Petrus dan Yohanes. Karena hal itu terjadi pada waktu malam, maka mereka menahan Petrus dan Yohanes di penjara sampai keesokan harinya. Tetapi, banyak orang yang mendengar pengajaran kedua Rasul itu percaya pada perkataan mereka. Sekarang, jumlah orang percaya itu menjadi kira-kira 5.000 orang. Keesokan harinya, para penguasa dan pemimpin orang Yahudi dan para guru Taurat berkumpul di kota Yerusalem. Imam besar Hanas, Kayafas, Yohanes, Alexander, dan semua orang dari keluarga imam besar ada di sana. Setelah mereka menyuruh Petrus dan Yohanes berdiri di depan semua orang, mereka mengajukan pertanyaan, Lalu Petrus yang penuh dengan roh kudus berkata, Para penguasa dan pemimpin bangsa Israel, hari ini kami diadili karena perbuatan baik yang kami lakukan kepada orang lumpuh, sehingga ia menjadi sembuh. Ketahuilah hai kamu semua orang Israel. Ia sembuh oleh karena nama Kristus Yesus orang Nazaret. Ia telah kamu salibkan. Tetapi Allah telah membangkitkan dia dari kematian. Oleh nama dialah orang yang berdiri di hadapanmu ini disembuhkan. Yesus adalah batu yang dianggap tidak penting oleh para tukang bangunan, yaitu kamu semua. Tetapi batu itu telah menjadi batu penjuru. Keselamatan tidak ada di dalam nama siapapun kecuali Yesus. Sebab tidak ada nama lain di bawah langit ini yang diberikan Allah kepada manusia. Hanya melalui dia kita dapat diselamatkan. Para pemimpin orang Israel ini heran melihat keberanian Petrus dan Yohanes, yang hanyalah orang-orang biasa yang tidak terpelajar. Lalu sadarlah mereka bahwa kedua orang ini pernah bersama-sama dengan Yesus. Tetapi dengan melihat orang yang tadinya lumpuh itu berdiri di samping Petrus dan Yohanes, mereka tidak bisa berkata apa-apa untuk melawannya. Setelah para pemimpin ini memerintahkan Petrus dan Yohanes untuk pergi meninggalkan ruang tempat pertemuan, berundinglah di antara mereka. Katanya, apa yang sebaiknya kita lakukan terhadap kedua orang ini? Semua penduduk Yerusalem tahu bahwa mungjizat telah terjadi dengan sangat nyata dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi, supaya hal ini tidak semakin tersebar lebih luas lagi di antara orang banyak, marilah kita peringatkan mereka untuk tidak berbicara lagi kepada siapapun tentang nama itu. Lalu, para pemimpin Israel itu kembali memanggil Petrus dan Yohanes, lalu memerintahkan kedua rasul itu agar tidak lagi berbicara atau mengajar dalam nama Yesus. Tetapi, Petrus dan Yohanes menjawab, Setelah mereka mengancam Petrus dan Yohanes lebih keras, mereka melepaskan Petrus dan Yohanes untuk pergi. Mereka lakukan itu karena mereka tidak mempunyai alasan untuk menghukum kedua rasul itu. Sebab semua orang memuji Allah atas apa yang telah terjadi. Lagi pula, orang yang mendapat mengujizat kesembuhan itu umurnya sudah lebih dari 40 tahun. Petrus dan Yohanes kembali ke saudara-saudara seiman. Setelah dilepaskan, Petrus dan Yohanes meninggalkan pertemuan itu dan menemui rekan-rekan seiman mereka. Mereka melaporkan segala sesuatu yang dikatakan oleh para imam kepala dan para pemimpin Israel. Setelah mendengar laporan itu, dengan bersatu hati mereka berdoa kepada Allah. Tuhan, Engkau lah yang telah menjadikan langit, bumi, laut, dan semua yang ada di dunia. Nenek moyang kami, Daud, adalah hambamu. Dengan pertolongan roh kudus, ia menulis. Mengapa bangsa-bangsa menjadi marah? Mengapa orang-orang di dunia merencanakan hal yang sia-sia? Raja-raja dunia mempersiapkan diri untuk berperang. Para penguasa bergabung untuk melawan Tuhan dan melawan Kristus yang diurapinya. Herodes, Pontius Pilatus, dan orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan juga orang-orang Israel, bersama-sama berkumpul di kota Yerusalem untuk melawan Yesus, hambamu yang kudus, yang telah engkau urapi. Orang-orang ini bersatu melawan Yesus untuk melakukan ketetapan yang telah menjadi kuasamu dan rencanamu sejak semula. Sekarang, Ya Tuhan, dengarlah ancaman mereka terhadap kami. Tolonglah agar hamba-hambamu ini tetap dapat memberitakan firmanmu dengan berani. Tunjukkanlah kuasamu, sembuhkanlah orang sakit, buatlah tanda-tanda ajaib dan mukjizat-mukjizat dengan nama Yesus, hambamu yang kudus. Ketika mereka selesai berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Lalu mereka semua penuh dengan roh kudus dan mulai memberitakan firman Allah dengan berani. Orang percaya saling berbagi. Seluruh orang percaya itu sehati dan sepikir. Tidak seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwa kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Sebaliknya, segala sesuatu yang mereka miliki adalah milik bersama. Dengan kuasa yang besar, para rasul itu memberitakan kesaksian bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian dan anugerah Allah yang sangat besar turun atas semua orang percaya. Tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena orang-orang yang memiliki ladang atau rumah menjual miliknya itu lalu membawa hasil penjualannya untuk diberikan kepada para rasul. Kemudian setiap orang mendapat bagian sesuai dengan kebutuhannya. Salah satu dari orang percaya itu bernama Yusuf. Rasul-rasul menyebutnya Barnabas yang artinya anak penghiburan. Ia berasal dari suku Lewi, dilahirkan di Pulau Siprus. Yusuf juga menjual ladangnya. Uang hasil penjualan itu dibawa dan diberikan kepada para rasul.